Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Taukah kalian, wahai sahabat beriman, dikisahkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Kisah pada suatu hari Malaikat Maut mendatangi Nabi Musa AS, yang hendak mencabut nyawanya, secara spontan Nabi Musa AS pun menamparkan Malaikat Maut hingga tercongkel bola matanya. Tentu saja, insiden tersebut terjadi atas izin Allah SWT. Di samping itu, Malaikat Maut tidak sedang dalam wujud aslinya sebagai Malaikat, saat mendatangi Nabi Musa AS, karena memang Allah SWT, mengutus para Malaikatnya kepada para Nabi dengan wujud berbeda-beda, yang tidak diketahui siapapun. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Kala itu, Nabi Musa AS tidak mengenali Malaikat Maut yang berwujud seorang pria, lalu menyangka bahwa Malaikat Maut adalah seseorang yang masuk ke rumahnya tanpa izin, yang hendak mencelakakan nyawanya. Maka Nabi Musa AS melakukan pembelaan diri, dan menamparnya sehingga keluarlah bola matanya tersebut, sedangkan melakukan pembelaan diri sewaktu dalam keadaan seperti itu dengan segala kemampuan adalah hal wajib. Kemudian Malaikat Maut kembali kepada ropnya dan berkata, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Berikut kisah lengkapnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda. Yang artinya, Malaikat Maut datang kepada Nabi Musa, seraya berkata, Penuhilah panggilan Tuhanmu. Kemudian Musa langsung menamparkan mata Malaikat Maut sehingga menyebabkan buta. Akhirnya Malaikat Maut pun kembali menghadap Allah, seraya berkata, Sesungguhnya engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang belum ingin mati sehingga mataku buta. Maka Allah SWT mengembalikan penglihatannya dan berfirman, Kembalilah kepada hambaku itu, dan katankan kepadanya, Jika engkau masih ingin hidup, maka letakkanlah tanganmu di atas punggung lembu, setiap bulu yang tertutup telapak tanganmu, maka engkau berhak untuk hidup satu tahun. Nabi Musa AS berkata, Kemudian setelah itu apa lagi? Malaikat Maut menjawab, Kemudian engkau akan mati, Nabi Musa AS, Kalau begitu, berarti sekarang kematian sudah dekat, Wahai Tuhanku, matikanlah aku di dekat tanah suci Baitul Magdis dengan jarak satu lemparan batu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Andai saja aku berada di sana, akan aku perlihatkan kepada kalian, para sahabat, kuburannya yang terletak di pinggir jalan, tepatnya di dataran pasir merah. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Nah demikianlah kisahnya. Dari sini kita dapat ambil pelajaran, bawasannya mempertahan diri pada saat ada seseorang yang masuk rumah tanpa izin itu adalah hal yang wajib, tindakan tersebut cukup berbahaya bagi pemilik rumah, entah tujuannya apapun bila masuk rumah seseorang tanpa izin tindakan tersebut kuranglah baik. Semoga sahabat beriman semua dapat hikmah dari kisah ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sahabat beriman. Walauhu alam bisawab.